Halo Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok itu channel kali ini saya kedatangan satu buah jam tangan Casio jisok arrangement ya seri GW9400 seperti yang teman-teman lihat video videonya tadi itu video kiriman dari customer ya jadi jam tangan ini sensornya error jadi kali ini kita akan buat video tutorial cara ganti sensor yang aman guys ya jadi yang pertama-tama teman-teman mempastikan siapkan sensornya karena yang namanya sensor itu tidak bisa diservis gc jadi kita harus mengganti dengan unitnya ya jadi paketan sensornya itu satu set kita harus ganti gitu tugasnya nah kemudian sekarang kita akan coba lihat apa sih sebenarnya permasalahan di jam tangan ini ya terjadi pada sensornya maksudnya apakah sensornya error atau gimana nah seperti yang teman-teman lihat ya jadi itu ada fleksibel sensornya putus ternyata jadi nggak ada fleksibelnya ya jadi otomatis kita wajib ganti ya karena kita nggak bisa sambung fleksibelnya jadi sebelum sambil kita menunggu partnya kita order jadi kita rapikan dulu supaya ini supaya amannya Oke sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang datang dan bisa menyajikan informasi-informasi seputar kasih jisok tentunya ya dengan cara like share comment dan subscribe tentunya guys kemudian jangan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini Oke guys jadi ini sensornya sudah datang jadi kita akan unboxing kita langsung install ya nanti teman-teman bisa lihat ya jadi tipsnya cara mengganti atau cara masang sensor itu teman-teman wajib memutuskan semua hubungan listrik ya yang berhubungan dengan baterai termasuk baterainya teman-teman wajib bongkar ya sebelum mengganti sensor nah sensornya seperti ini guys kecil fleksibelnya panjang kemudian teman-teman jangan sentuh di bagian depan sensor ya atau ada pengaman seperti grease yang lengket itu jangan teman-teman sentuh biasanya kalau itu tersentuh dengan tangan itu bisa jadi error guys ya Oke guys sambil kita lanjut install kita rapikan kita naikin volume musiknya biar tambah semangat guys ya Terima kasih telah menonton Oke guys sudah selesai kita rapikan dan kita langsung coba ya untuk sensornya berfungsi Sebaik apa tidak ya nanti teman-teman bisa lihat jadi buat teman-teman yang mengganti sensor teman-teman bisa ikutin tutorial video ini Kemudian buat teman-teman yang kira-kira masih ragu-ragu saya bisa bantu ya untuk kontak versinya teman-teman bisa lihat di link deskripsi channel saya Nah tips yang terakhir teman-teman sebelum menutup mesin jadi pastikan teman-teman membersihkan bekas ya atau sisa-sisa sidik jari kita jadi di mesin itu kita bersihkan Menggunakan kontak linier guys ya atau teman-teman jangan juga lupa memasang ini ya Grease ya di bagian silnya supaya aman kita akan cek guys ya jadi kita akan cek sensor nah sudah kebaca guys ya Jadi untuk altimeternya sudah kebaca baru meternya sudah kebaca kompasnya sudah oke ya tekanan udaranya sudah oke gitu guys ya Artinya sensornya yang kita beli tadi sudah sudah berfungsi sebagaimana mestinya kita langsung rapikan kemudian kemudian kita langsung kirimkan ke customer yang gajah Oke guys mungkin gitu aja mudah-mudahan ini bermanfaat bermanfaat ya jadi buat teman-teman mungkin ada yang kurang jelas teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa juga langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp saya yang saya terakan di link deskripsi channel hal ini kece barangkali saya bisa bantu gitu kece atau teman-teman ada yang perlu ditanyakan baik itu cara pemasangan aman atau membeli atau mencari part yang dibutuhkan gitu bisnya mudah-mudahan saya ready ya jadi teman-teman enggak perlu susah-susah cari geset nah untuk video selanjutnya mungkin kita akan review jam tangan ini ya di video terpisah jadi ini kan custom gas ya kita akan review terbuat dari bahan-bahan apa saja kemudian seperti apa ya Oke mungkin gitu aja saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh